Dalam wadah, masukkan 3 butir telur, 240 gram gula pasir, 450 gram tepung terigu serba guna, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu bubuk, 150 gram margarin, bisa juga diganti dengan mentega. 100 ml susu cair, saya memakai 1 saset susu kental manis yang saya tambahkan air matang, susu kental manis bisa juga memakai 2 saset ya, 2 sendok teh ragi instan, 2 sendok teh peres saja ya, jadi jangan terlalu munjung. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah saja, sampai nanti adonannya tercampur rata dan menjadi lembut. Mixer selama beberapa menit saja atau semua juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Setelah dirasa adonan sudah terlihat halus, kemudian matikan mixernya. Aduk adonan untuk memastikan kalau adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang, saya memakai diameter 24 cm, tinggi 8 cm, yang sudah diolesi dengan karlo kawai yang terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng, dicampur rata, kemudian buat olesan. Tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Ini setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian saya beri taburan keju barut dan almond. Untuk taburan disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian masukkan untuk adonan bludernya. Untuk panci ini fungsinya seperti open tank ring ya. Kemudian panggang selama kurang lebih 60 menit. Bisa juga dikembalikan ke karakter panci atau jika memakai open tank ring, dikembalikan juga ke karakter open masing-masing karena tiap panci dan open karakternya berbeda-beda. Ini api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah 60 menit, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar montok dan menu-menu. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang dan bolu siap diangkat. Jika ingin warnanya lebih coklat lagi, maka bisa ditambahkan kurang lebih 10 menit waktu memanggangnya. Keluarkan bluder dari loyangnya. Saat dingin, kemudian potong-potong sesuai selera. Lihat saat dipotong, sudah terlihat kalau hasilnya benar-benar super lembut. Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah hasilnya, rasanya benar-benar lembut dan enak sekali. Juga tidak seret.